Kan lagi musim ambil rapor sekolah nih, lo pernah gak nilai rapor sekolah dulu dijadiin ukuran kesuksesan sama orang tua lo? Stop, jangan lakuin itu ke anak lo nanti ya. Soalnya nilai rapor gak jamin anak sukses nantinya. Kalau kata dokter Rosmini, IQ kita atau kecerdasan emosional yang menentukan 80% kesuksesan kita, sisanya baru faktor kecerdasan intelektual. Lagian, jangan dibiasain buat pamer nilai yang endingnya bakal dibanding-bandingin. Karena itu yang membuat anak jadi gak berkembang. Kata psikolog anak, terlalu perfeksionis menentukan anak juga gak baik. Akibatnya si anak jadi sering cemas dan takut melakuin kesalahan. Harus disadari setiap anak itu istimewa dan nilai rapor bukan baru meter kecerdasan anak. Albert Einstein pernah bilang, semua orang itu jenius. Tapi kalau menilai ikan harus bisa manjat, maka sumber hidup akan percaya kalau ikan itu bodoh. Orang tua juga harus tahu, ada 9 model kecerdasan. Salah satunya kecerdasan logika dan berhitung biasanya mereka yang suka matematika. Kinestetik yang suka gerak, linguistik bagi mereka yang punya tata bahasa yang baik, dan masih banyak lagi deh. Jadi jangan paksa anak untuk cerdas di semua aspek. Ingat, tiap anak unik. Kalau lo nanti jadi orang tua, harus bisa lebih open-minded. Gimana? Udah siap belum jadi orang tua? Pola aso apa yang bakal lo terapin? Selamat menikmati. selamat menikmati